Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di kopify channel halo guys pagi ini saya ingin share review pun saya mame beringin saya yang saya rawat saya pengut dan saya rawat dari pinggir jalan guys review satu-satu program-program mame beringin saya oke maksudnya kita mulai dari sini akar beringin ini memang cocok sekali kalau kita taruh di batu ya guys ya maka dari itu hampir semuanya yang mame-mame saya taruh di batu seperti ini ini sedari mulai saya rawat sudah langsung saya masukin ke kolong-kolong batu ya guys ya terus saya kawatin saya tanam sama batunya sekalian gitu ini daunnya udah mulai kecil-kecil ini yang baru saya pangkas belum lama ini harapannya harapannya sini bisa cukup sedikit rimbun seperti ini ya guys ya oke kalau ini mungkin usia udah setelah saya rawat mungkin 6 bulan guys 6 bulan hampir semuanya sama sih hampir seusia semua ini yang kedua ini saya dapat cuma bahan beringin ini di tembok ya guys ya dia nempel di tembok pinggir jalan itu saya pungut saya rawat saya lilitkan di batu dan akarnya sudah sudah cukup memuaskan dia sudah cukup kencang sekali di batu sampai lembus-nembus gitu ini kelihatannya sudah kelihatan sekali lembus ini usia sama guys saya rawat sekitar 6 bulan ini seperti ini detailnya guys ini besok kalau sudah cukup gede akar yang lilit ini tetap kita pilih ya guys ya yang proporsional untuk nempel di batu yang nggak cocok kita buang ini saya masih fokus di akar jadi ini belum ada saya potong kecuali yang atas ini saya potong yang biar nggak biar nggak terlalu panjang oke yang kedua ini yang ketiga seperti ini guys ini ini belum lama saya potong-potong juga jarak terlalu panjang karena saya mau cari ukurannya segini aja sih nggak terlalu gede ini sudah kuat juga nempel di batu ini 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 awalnya dari pecah ya guys ya kelihatan nih kelihatan nih pecah cabangnya saya pecah saya buka dan saya lilitkan di batu saya ikat dan saya tanam sekalian sebuah batunya hasilnya seperti ini ini bisa masuk-masuk di batu dan sudah sudah cukup kuat sekali dia nempel di batunya yang ketiga let's go yang keempat nah kurang lebih sama dengan yang ketiga ini hasil pecah tetang juga kalau ini bukan dari hasil ini ya nemu pinggir jalan ya guys ini hasil stack ini dan usianya udah setahun kalau nggak salah ini udah agak lama ini cuma bekas-bekas potongan itu saya saya apa pecah batang lalu saya lancepin tapi mulai hidup ya syukur juga kita rawat aja ini guys oke yang kelima yang kelima kalau ini cuma akar ya guys ya awal tanam dulu ini cuma akar nempel di tembok pinggir jalan saya potong aja akarnya karena bentuknya yang menarik itu nempel di tembok ini jadi saya potong akarnya saya tanam sendiri karena akar itu tidak mungkin kan untuk keluar tunas khusus yang beringin ini jadi saya sambung ujunya ujunya saya sambung dengan dolar ya guys ya ini batang dolar cabang kecil juga cuma saya sambung sekarang sudah bisa di lihat sudah cukup nempel ini sudah cukup ngambung kuat sekali dan subur hanya saja ini potnya kecil ya jadi nggak kurang lah kurang kurang rimbun gitu ini akar gandumnya memang saya rawat saya bentuk untuk saya masukkan ke dalam lubang lubangnya lubang lubang batu seperti ini harapannya nanti bisa lebih eksotis lagi ya kalau udah besar ini tapi tetap harus diganti potnya supaya lebih cepat pertumbuhannya dan yang keenam kecil seperti ini guys ini hampir tidak terangat ini cuman saya asal-asal aja seperti ini kalau ini dongkel kecil ya tinggir dekat rumah langsung saya lilitkan batu seperti ini tapi sudah cukup lama juga sekitar lima bulan tujuh bulan mungkin ini sudah kencang sekali sambung batunya ini pingin dirimbulin cuman kalau nggak diganti media nggak diganti tempatnya juga lama sekali karena akarnya pasti udah penuh oke guys sekian review saya dan bonsai beringin Mame yang saya pungut dari pinggir jalan ya guys ya semoga menambah motivasi teman-teman untuk berkarya dan berseni di bonsai khususnya dengan bahan-bahan seadanya pun teman-teman bisa mengkreasikan sesuai dengan keinginan teman-teman oke tetap semangat agar kesehatan salam salam bun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih